PENUDUKAN UKRAINA Pendudukan Ukraina di kota kecil Sudzha di Kursk semakin terancam. Rusia telah mengepung kota itu dengan mengambil alih desa-desa di sekitar kota kecil tersebut. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan pasukannya telah mengambil alih 10 permukiman. Terakhir, dua permukiman yaitu Uspenovka dan Borki telah dibebaskan dari pasukan Kiev, dilaporkan Mediatas. Uspenovka terletak 24 km di sebelah barat kota Sudzha, sedangkan Borki lebih dekat lagi yaitu 14 km di sebelah Tenggara. Sementara, tujuh desa lain yang dekat dengan tempat unit Ukraina dilaporkan telah dikalahkan selama 24 jam terakhir, termasuk satu desa yang hanya berjarak 11 km di selatan Sudzha. Dengan terkepungnya kota Sudzha, maka akan mempermudah pasukan Vladimir Putin untuk mengambil alih kota yang direbut Ukraina sejak bulan lalu. Disebutkan, bahwa formasi pasukan Ukraina kini tercerai-berai ke berbagai arah sehingga peperangan di Kurs tidak ada garis depannya lagi. Moskow mengklaim hingga saat ini, pasukannya telah melumpuhkan sebanyak 13.800 pasukan Ukraina yang melakukan invasi di wilayah Kurs. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan operasi Kurs tetap sesuai dengan rencana. Ia mengatakan telah berdiskusi dengan Panglima Tertinggi Militer Ukraina, Jenderal Oleksandr S.Y.R.S.K.Y. mengenai invasi provinsi di perbatasan Rusia tersebut. Kami juga meninjau operasi Kurs secara terperinci, dan setiap hari kami bertindak tepat seperti yang direncanakan, itegas Zelensky dikutip Ukraine Form. Pasukan Ukraina menguasai sebagian oblast Kurs di Rusia pada Agustus lalu. Operasi ini diklaim oleh Zelensky sebagai bagian dari rencana kemenangan Ukraina yang akan diberikan ke barat pada bulan depan. Presiden Ukraina berharap rencana kemenangan tersebut bisa membuat para sekutunya memberikan bantuan militer, dan yang penting adalah izin untuk menyerang Rusia jauh ke dalam dengan rudal jarak jauh sumbangan AS dan Inggris.